Ahmad Dhani bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur sekitar pukul setengah 10 Senin kemarin. Kebebasannya langsung disambut ratusan pendukungnya yang menunggunya di depan Rutan Cipinang. Ia pun kemudian diarak menggunakan mobil truk dari Rutan Cipinang menuju kediaman Ahmad Dhani di kawasan Wondok Indah, Jakarta Selatan. Ahmad Dhani hari ini resmi bebas dari hukuman kasus ujaran kebencian yang menjeratnya. Ahmad Dhani keluar dari Rutan Cipinang pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Ahmad Dhani mengaku usai bebas dari hukuman pidana penjara, ia akan tetap berpolitik dan juga menjalani hobi bermusik. Latihan buat dewa, maka dari itu saya harus banyak menyebabkan waktu untuk latihan bersama Ahmad Dhani Band. Karena dewa itu juga ada tour, ada 17 konser sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait kebebasan Ahmad Dhani kemarin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ahmad Dhani sudah bebas tanggal 30 Desember 2019. Kemarin Ahmad Dhani sempat ditahan selama 11 bulan karena kasus ujaran kebencian. Tetapi sekarang Ahmad Dhani sudah bebas dan kemarin disambut oleh ribuan pendukungnya dan diantar sampai ke rumah Ahmad Dhani. Menarik untuk kita bahas teman-teman apa yang dilakukan Ahmad Dhani setelah bebas. Apakah dia fokus bermain musik atau dia bergelut dalam dunia politik. Karena kemarin kita ketahui bahwa Ahmad Dhani masuk di Partai Gerindra. Dan kita juga ketahui bahwa istrinya juga seorang anggota DPR dari Partai Gerindra. Nah teman-teman akan kita bahas sampai lanjut. Tetapi sebelumnya silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ahmad Dhani bebas dari penjara, bicara Prabowo jadi menahan dan janji jaga sikapnya. Pada hari Senin pagi tanggal 30 Desember 2019 kemarin, artis musik Ahmad Dhani rasmi menghirup udara bebas setelah mendekam di lapas Cipinang, Jakarta Timur selama 11 bulan. Kebebasan tersebut disambut sejumlah relawannya yang sejak pagi menunggu di depan LP Cipinang, Jakarta Timur dan mengantarkannya ke diamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ahmad Dhani beserta rombongan tiba di rumahnya pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya pun disambut dengan solawat dan teriakan takwir dari para relawannya. Berserang beberapa waktu, ia pun langsung mengelar jumpa pes di depan halaman rumahnya. Ahmad Dhani bebas dari rutan Cipinang, Jakarta Timur sekitar pukul setengah 10 Senin kemarin. Kebebasannya langsung disambut ratusan pendukungnya yang menunggunya di depan rutan Cipinang. Pentolan grup Dewa 19 itu tetap menyatakan sikap kedudukan politiknya pas kalibas dari penjara. Ia menegaskan tetap mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden RI di masa yang akan datang. Saya tetap dalam dunia politik mendukung Pak Prabowo menjadi presiden di masa mendatang. Tegas Ahmad Dhani. Suami dari penyanyi Wulan Jamila itu juga menyampaikan terima kasih kepada pelapor yang telah menjebloskannya ke penjara Cipinang, Jakarta Timur. Pelapor tersebut adalah pendiri BTP Network, Jack Boy Lapian, yang melaporkan Dhani atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian ke polisi. BTP Network merupakan kelompok pendukung Ahok Jarot saat pilpres DKI Jakarta 2017. Menurut Dhani berkat dirinya mendekam di penjara, ia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelapor. Sampaikan pada pelapor, saya Ahmad Dhani mengucapkan terima kasih telah memenjarakan saya, kata Dhani. Ahmad Dhani memberikan komentarnya terhadap Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju Berode 2019-2024, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat, singkat Ahmad Dhani dan berlalu meninggalkan Jumbo Pes sesi pertama tersebut. Pada pemilu Presiden Pilpres 2019, Dhani merupakan pendukung sekaligus jurubicara tim pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ahmad Dhani berjanji akan menjaga lesan dan sikapnya selama menjalani 6 bulan hukuman percobaan dalam kasus vlog Idiot. Pokoknya saya menjaga sesuatu dari hal yang bisa punya potensi mengulangi, menghindari karena saya masih probation percobaan, kata Ahmad Dhani. Meski begitu, Ahmad Dhani menyebut penjara sebagai anugerah yang ia dapatkan. Menurut Dhani, di dalam tahanan ia mendapat hikmah batin, sehingga membuatnya semakin berpikir lebih jernih. Karena saya mengalami hal positif ketika badan saya di penjara, ternyata ia bekerja otak saya, ucap Ahmad Dhani. Pria asal Surabaya tersebut mengatakan, buku yang ia tulis akan menceritakan tentang sejarah nasional Indonesia dari 2012 sampai 2019. Saya rasa karena ada yang berubah dari 2012 sampai 2019, menurut saya ya, ucap Ahmad Dhani. Untuk melengkapi bukunya, Ahmad Dhani mengaku, melakukan riset yang dinilainya mendalam. Ia menggunakan sumber dari Jagatmaya. Saya juga banyak mencari data dari online-online terkemuka. Saya banyak mengutip dari sana, kata Ahmad Dhani. Menurutnya, pada zaman modern ini, ia sangat mudah mendapatkan data yang telah digitalisasi. Kalau zaman dulu kan belum ada online, mau nulis sejarah di Ponegoro harus nyari yang masih belum tentu kredibel, ucap Ahmad Dhani. Dhani menulis buku tersebut semenjak ia mendekam di Lapas, Jepinang, Jakarta Timur atas kasus ujaran kebencian. Selain merencanakan merampungkan buku yang ia tulis, pria kelahiran May 1972 itu juga akan mengabadikan pengalamannya yang dianggap tak bisa dilupakan menjadi sebuah film. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan, nanti saya akan buat filmnya, ucap Ahmad Dhani. Menurut penuturan Ahmad Dhani, film tersebut akan ditulis, serta diproduseri dia sendiri. Bahkan film itu menggambarkan mirip film, Biopic Queen, Bohemian Rhapsody. Ya, gambarnya kayak film Bohemian Rhapsody lah katanya. Namun, saat ditanya apakah ia akan bermain dalam film tersebut, Dhani belum bisa memastikan. Tergantung geopolitik tadi itu, kata Dhani yang disambut tertawa. Katanya, bila kondisi geopolitik Indonesia mungkinkan, ia akan memerankannya, begitu pula sebaliknya. Sementara itu teman-teman, rekan Ahmad Dhani Liu Sungkarisma mengatakan, Ide mengadakan iring-iringan yang dilakukan relawan merupakan spontanitas ketika Ahmad Dhani keluar dari penjara. Sebetulnya, spontanitas. Tadinya cuma 5-10 orang. Kalau kebanyakan, mesti bikin pemberitahuan ke polisi ungkapnya. Menurut pengakuan Ahmad Dhani, relawan yang menjeputnya bukan merupakan masa bayaran, melainkan masa yang datang dari inisiatif dia sendiri. Artinya, ini menepis beberapa orang yang selalu mencibir bahwa 2-1-2 itu dibiayai. Tadi tuh hampir seribu orang, itu nggak dibiayai, itu biaya sendiri-sendiri, kata Ahmad Dhani. Ia pun mengungkapkan ada teman narapidana yang menawarkan masa untuk penyambutannya. Namun, ia menolak dengan alasan, masa tersebut dibayar dengan temannya. Takutnya itu kan masa bayaran, justru saya tolak bayaran nggak mau, ungkap Ahmad Dhani. Kemudian, setelah sampai di rumah, Ahmad Dhani langsung melakukan jumpa pes. Setelah melakukan jumpa pes, Ahmad Dhani langsung latihan musik bersama band Triad. Ia terlihat asik menyanyikan beberapa laku kesukaan para baladewa yang sudah asing di telinga penggemarnya tersebut. Ahmad Dhani mengaku sangat rindu bermusik, sehingga latihan kali ini menjadi sangat istimewa baginya. Bahkan sang istri, Bulan Jamila, juga turut menyaksikan jalannya latihan perdana Ahmad Dhani, usai bebas dari lapas cimina. Ahmad Dhani mengatakan latihan musik, seusai bebas, itu ia lakukan lantaran sudah ada jadwal manggungnya. Dalam waktu dekat, Dhani akan manggung di acara Soundflare Experience yang akan berlangsung di JIE Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2020 mendatang. Karena jadwal manggung, kalau dewas 19 lumayan banyak sampai lebaran 2020, ucap Ahmad Dhani. Meski begitu, Dhani tidak menjelaskan secara rinci kapan tawaran mengisi acara tersebut, ia terima. Namun ia hanya menjelaskan, selama di dalam penjara, alatnya Dul Jailani tetap mengadakan konser dengan membawa nama dewa 19. Sebenarnya gini, selama di dalam Dhani di penjara, dewa 19 tetap konser dengan Dul. Karena saya sudah keluar, jadi saya tetap konser dengan dewa dan Dul juga. Ungkap Ahmad Dhani. Nah itulah teman-teman kabar dari Ahmad Dhani seusai bebas dari penjara karena beliau sempat mendekam selama 11 bulan di Jipinang karena kasus ujaran kebencian. Nah setelah bebas, Ahmad Dhani tetap konsisten. Artinya dia tetap bermain musik dan juga berpartai politik lewat Partai Gerindra. Bahkan Ahmad Dhani mengatakan tetap mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden yang akan datang. Ini teman-teman konsistensi dari Ahmad Dhani selepas dari tahanan. Nah itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan dan kami hanya mengabarkan teman-teman yang bisa menilainya. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.